ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk itu, tutorial kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara guru mengambil nilai atau menilai tugas daripada siswa disini saya langsung membuka di teams atau di kelas saya disini saya akan menilai peserta menilai apa yang sudah mereka kirimkan tugas-tugasnya, yaitu dengan cara disini sudah terlihat ada pengiriman tugas tugas dari saya untuk peserta dilihat dari ini assessment tugas 1 disini nanti view assessmentnya nanti berarti itu tandanya siswa harus mengerjakan tugas nah ini tugas 2 juga ini pemberitahuannya nah untuk saya sebagai guru untuk menilai hasil mereka untuk mengirimkan tugas dan saya akan menilainya bisa menggunakan klik assessment disini ya atau disini ya atau disini nah sekarang saya kliknya disini boleh ya dan disini juga langsung boleh saya sebagai guru nah saya klik disini karena ada 2 tugas yang sudah diberikan oleh guru dari guru untuk peserta nah peserta sudah mengirimkan tugas sekarang saya akan menilainya nah perhatikan disini sudah terlihat tugas 1 dan tugas 2 ya nah kita lihat yang tugas 2 disini tugas 2 yaitu diminta untuk membuat soal online dan membuat PPDB nah disini kita lihat yang tanda ini mereka belum membuka sama sekali dan tanda mata mereka sudah lihat dan tanda cross check itu tandanya mereka sudah mengirim nah kita lihat salah satu dari 30 peserta ya yang sudah mengirim ya dan disini sudah ada yang dapat nilai ya ini dapat nilai nah ini juga dapat nilai ini juga dapat nilai ya ada 5 orang yang dapat nilai ya sekarang saya periksa satu orang peserta ya nah disini belum ada nilai dan saya periksa nah caranya itu kita klik disini yang ada tanda cross check nah itu tandanya peserta sudah mengirimkan tugas nah sekarang kita lihat ya bagaimana dengan nilainya bagaimana dengan nilainya nah kita lihat dulu nilainya untuk soal online apakah sesuai atau tidak apa yang sudah diinstruksikan oleh guru tersebut atau oleh trainernya nah kita lihat hasilnya ya sementara lagi loading nah ini ini hasilnya dari peserta yang mengirimkan tugas nah sudah terlihat ya berarti sudah sesuai ada 3 seksen disini ada data siswa ya disini ada soal sorry ada 2 seksen jadi data siswa langsung dengan soalnya ya ada 2 seksen nah ada 2 bagian nah sekarang kita mau cek lagi yang satunya ya kita cek yang satu tadi sudah sekarang formulir ppdb nya tadi soal online nah kita lihat lagi hasil dari kiriman dari peserta nah disini luar biasa sangat cantik ya sangat bagus sekali sudah sesuai ya ini ada next sudah sesuai tadi data siswa ini data ayah ya next lagi ini data ibu berarti itu sudah ada 3 seksen atau 3 bagian nah itu yang sudah menjadi instruksi dari guru atau dari trainer tersebut berarti nilainya 2 nilai itu sudah mencukupi ya sudah sesuai dengan apa yang di instruksikan nah kita klik disini rubrik ya karena sebelumnya saya sudah membuat rubrik bagaimana menilainya disini jika memasukkan keduanya berarti kita tinggal klik ini karena sesuai nah langsung dengan otomatis nilainya keluar jadi kita tidak perlu mengetik nilai tetapi dengan kita menggunakan rubrik ya nilainya langsung keluar nah disini kita bisa menggunakan feedback ya atau mengucapkan apa disini kita mengucapkan terima kasih telah mengirim tugas ya kita memberikan pujian dan predikat nah setelah itu kita klik done nah nanti ini sudah dikembalikan oleh dari guru atau dari trainer oleh peserta ya yang sudah dinilai nanti di peserta sudah terlihat point atau nilainya nah ini tutup ya disini nanti terlihat sudah ada nilai nah ya seperti itu ini yang lain masih belum mengirim ini untuk tugas 2 kita back nah disini ada tugas 1 disini sudah terlihat 7 orang yang mengirim dan disini 20 orang mengirim itu artinya belum semua ya masih kurang nah kita lihat disini lagi untuk tugas 1 ya nah nanti disini ada yang sudah dapat nilai ya ada yang masih dikembalikan karena masih belum sesuai ya untuk itu teman-teman peserta diharapkan melihat instruksinya dengan benar ya oke baik itulah tadi video tutorial bagaimana cara menilai peserta didik atau kita sebagai guru atau kita sebagai trainer menilai peserta ya nah seperti itu ini masih di dalam kelas saya nah itu dulu dari saya ya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh